Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, bagi saat dibubarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Selasa 17 Agustus 2021 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Kepada spektur upacara kepada spektur upacara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lapsanakan! Pengibaran bendera merah putih diringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 oleh Inspektur Upacara. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Mohon diikuti. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebeksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajaran dunia harus dihapuskan pernah tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat centrosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. kemudian daripada itu untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha isa kemanusiaan yang adil dan beradab bersatuan Indonesia dan kerayatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Amanat Inspektur Upacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu alaq rafil ammi' wal mursalin Rabbish rahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu awli amma ba'at Bapak Ibu Dewan Guru Amta Aswadahillah Beserta Karyawan Yang saya hormati Bapak Ibu BPL dari Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Uwin Mali Songo yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS SWT, yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan upacara untuk memperingati kemerdekaan Tribunal Indonesia yang ke-76 ini dengan keadaan sehwal afiat. Semoga dengan peringatan HUT RI yang ke-76 ini akan menambah semangat kita untuk tetap berjuang. Kedua kalinya, salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kebakauan beliau Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'annya di hamil kiamat. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu apabila tahun lalu di peringatan HUT RI yang ke-75 kita tidak bisa melaksanakan upacara secara bersama-sama di madrasah. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa melaksanakan, walaupun dengan sederhana, semoga tidak mengurangi kehusuan kita, kehidmatan kita, dan semangat kita untuk menyangsong masa depan yang lebih baik. Karena usia kemerdekaan yang sudah 76 ini, kita masih banyak bangsa Indonesia diberi cobaan oleh Allah, diberi bermacam-macam cobaan, baik itu penyakit maupun bencana. Oleh karena itu, walaupun dengan keadaan yang serba sederhana, kita melaksanakan upacara ini untuk menambah semangat kita, untuk mengenang perjuangan para pendahulu kita. Semoga dengan senantiasa kita, mengingat-ingat perjuangan para pendahulu kita, akan menjadi motivasi baru bagi kita, terutama yang saat ini sedang dilanda wabah, masih pandemi belum berakhir, bangsa Indonesia harus mampu untuk berjuang, terutama kita yang saat ini berada di lembah kependidikan, kita juga harus tetap berjuang untuk ikut mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa yang saat ini sudah setahun lebih tidak berada di madrasah atau sekolah, tetapi lebih banyak di rumah. Oleh karena itu, kita yang saat ini dititipi putra-putri bangsa yang sedang belajar di MTS Wattahila, kita harus tetap semangat, kita meniru perjuangan para pendahulu kita yang berjuang mengangkat senjata untuk kemerdekaan, kalau kita saat ini berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga dengan niat yang terus ikhlas kita sebagai pendidik, ini akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Kalau dulu para suhadak berjuang dengan harta, jika raga untuk memperdekaan Republik Indonesia ini, sekarang banyak tenaga kesehatan juga yang berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, maka kita juga pejuang. di lembaga pendidikan, yaitu berjuang untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa, berjuang untuk generasi penerus kita agar mereka bisa meneruskan perjuangan kita dan perjuangan para pendahulu kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, di masa pandemi yang belum berakhir ini, kita tidak hentinya hanya selalu mendekatkan diri pada Allah. Kita anggap cobaan ini jangan menjadi beban atau menjadi pematah semangat. Justru kita harus lebih banyak mendekatkan diri pada Allah, lebih banyak berentropasi diri, banyak istighfar, banyak melakukan koreksi diri. Mungkin bangsa Indonesia masih banyak kesalahan, kekurangan, dan masih banyak yang belum kita laksanakan, sehingga ini ujian yang semoga nanti setelah ujian ini berakhir, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih maju. Seperti seboyan peringatan HUT RI yang ke-76 ini yaitu Indonesia tangguh, Indonesia, apa yang saya lupa? Indonesia tangguh, Indonesia unggul, tumbuh, baru saya baca tadi malah lupa. Memang kita selama ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini sudah hampir lupa. Tadi saya bangga sekali anak-anak bisa melaksanakan sebagai petugas upacara dengan sangat semangat, sangat hebat, karena sudah satu tahun lebih kita tidak melakukan upacara. Kalau dulu, kita hampir setiap Senin melaksanakan upacara, badan momen-momen hari besar, ada HUT RI, ada hari santri, ada hari-hari yang lain yang kita peringati secara bersama-sama dengan serentak dan meriah. Maka untuk tahun ini kita cukup semoga anak-anak yang berada di rumah juga tetap semangat disiarkan secara langsung. Anak-anak yang tidak bisa mengikuti atau hadir di MTS mengikuti dari rumah. Semoga yang berada di rumah tetap semangat belajar. jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar besok pada saat nanti waktunya diperbolehkan masuk anak-anak sudah siap untuk belajar dengan kondisi jiwa raga yang sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita yang saat ini bisa memperingati di madrasa ini maupun yang berada di rumah maupun saudara-saudara kita senantiasa diberi kesehatan Allah SWT dan semoga kita bisa tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sehat dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga imun kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional hari kemerdekaan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati kepada kami berikanlah selamat menikmati 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 selamat menikmati